El Shinta News and Talk Pak Islawani bagaimana keadaan dari Syekh Alijabar saat ini? Sudah membaik Pak? Baik terima kasih kepada para pendengar El Shinta dimanapun belajar dan juga selamat malam Mas Yang perlu kami sampaikan bahwa kita turut prihatin juga ada penceramah kita ya Syekh Alijabar Syekh Alijabar ya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 17 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat Itu di Masjid Palahudin ya di Masjid Palahudin itu di Jalan Tamin nomor 45 ke Keluruhan Sukajawa di wilayah kota Bandar Lampung Jadi Syekh Abdul Syekh Jaber ini memberikan suatu tausia yang berjudul Memperbaiki Hati Jadi pada saat jemaah itu sudah mulai dimulainya memang pukul 17 ya karena memang acaranya juga baru-baru langsung sekitar 15 menit Dan terjadi interaksi antara penceramah dengan para jemaah yang hadir pada sore hari tadi Ini di dalam masjidnya apa ya? Bersama di aula? Tidak ada mimbar gitu? Ya ada, ada mimbar. Jadi di dalam masjid sepuluhannya ada memasang tenda juga karena mungkin karena sekarang situasi protokol kesehatan Tentunya berada di luar gitu untuk sirkulasi udara dan kebersihan di dalam ini juga apa namanya dalam masjid Palahudin tersebut Jadi pada saat terjadi komunikasi sekitar 15 menit interaksi dengan para jemaah Tempat dilontarkan oleh Pak Ali Jaber Ingin menyampaikan apabila ada jemaah yang ingin berfoto ataupun pinjem handphonenya gitu barangkali berfoto atau interaksi seperti itulah Jadi tiba-tiba muncullah seorang laki-laki Ya kira-kira laki-laki ini leleke dewasa lah ya kami sudah mendalami Tiba-tiba langsung menghampiri dari sisi sebelah kanan untuk menghampiri ke podium Ke mimbar itu, oke Karena T. Ali Jabernya juga cukup tanggap ya, tanggap dan juga cepat waspada Akhirnya mengarah ke diri dia itu bukannya handphone tetapi berupa senjata tajam Jadi waktu arah dari kanan saya ulang Pak, datang dari kanan itu sudah terlihat pemegang pesau ya? Iya, kira-kira begitu, tetapi kan pada saat itu T. Ali Jaber kan melihatnya set berjemaah Pada saat itu mendekat, dia melihat kok ada senjata tajam Dia tangkis, T. Ali Jaber ini sempat menangkis Akhirnya mengenailah bahu sebelah kanan Akibatnya terjadilah luka-luka, akhirnya diselamatkan oleh petugas dan para panitia dan jemaah Diselamatkan untuk dilakukan pengobatan luka tersebut Sempat dibawa ke puskesmas Dan saat ini Alhamdulillah kondisi T. Ali Jaber dalam keadaan stabil, normal dan sudah Artinya sudah pasnya pengobatan sudah kembali ke akomodasi untuk beristirahat Syukur ya, jadi tinggal masa perawatan dan pemulihan ya, artinya saat ini ya Pak Zawani Dan waktu yang bersamaan, pelaku yang diduga laki-laki dewasa tadi sudah sempat diamankan juga Oleh jemaah, termasuk oleh petugas atau panitia juga langsung diamankan dan dibawa ke Laki-laki tadi memang umat disitu atau siapa Pak? Sempat datang mendadak atau gimana? Enggak, memang berbaur ya, artinya sempat berbaur Namanya juga ini kan tausia untuk umum ya Sifatnya adalah tausia yang sifatnya umum dan disampaikan melalui media sosial Intinya seperti itu Mas Sudah diketahui siapa dan identitasnya Pak Zawani? Ini sedang didalami Mas, sekarang kejadiannya jam 7 jam lewat 15 Dan kita amankan, yang disamakan kan adalah itu dulu korban Tapi korban artinya sudah selamat dalam keadaan stabil Dan saat ini tengah lagi didalami untuk pemeriksaan identitas Mungkin perkembangan lebih lanjut ya Mas Dalam keadaan seperti apa Pak? Laki-laki yang didukai melakukan penusukan tadi Apakah terlihat seperti orang biasa? Atau mungkin punya gangguan, indikasi gangguan mental dan sebagainya Pak? Kalau dilihat secara fisik masih seperti biasa saja ya Untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik dan pesikisnya Tentunya kita kan dari pemeriksaan nanti Jadi kondisi secara umum di luar ya Kelihatan seperti orang beraktifitas biasa Pak ya Bersih, pake baju bersih dan sebagainya gitu kan? Iya berarti tidak ada kotor atau apa Kelihatannya tampilannya seperti biasa Tapi memang gunakan kaos saja sih ibaratnya Karena kaosnya kelana panjangnya Tidak menggunakan Baju koko atau pake peci yang umumnya datang ke sebuah kajian Iya hanya pake itu aja pake kaos Kemudian kelana panjang Dan saya tidak mendapatkan peci atau gimana Cuman segitu itulah Tidak seperti yang menunjukkan yang hal-hal yang lain sih Tapi ini isunya tidak melebar kemana-mana kan Pak Siawani? Apa tuh? Isunya tidak melebar kemana-mana kan? Takutnya kan seorang yang dimuliakan gitu ya Syah Ali Jaber gitu kan Takutnya malah justru malah umatnya nanti beranggapan negatif dan sebagainya Pak Siawani Alhamdulillah Jadi pasnya kejadian itu tentunya Kapolresa Bandar Lampung Berserta unsur Orang kondisi pimpinan daerah Dengan Apa namanya Yang unsur-unsur terkait Para pemangku kepentingan Dan para tokoh agama Dan juga para jemaah Juga sudah Sudah bisa memaklumi Artinya situasi ini sudah bisa ditenangkan Sambil kita lakukan penyelidikan Dan kita korek Terangan daripada tersangka Yang sudah kita berhasil amankan ini ya Mas Kami tunggu nanti Jika sudah ada data yang lebih Detil Pak ya Pak Jika sudah ada detil Dan bisa disampaikan ke masyarakat Pak Siawani ya Baik Akan kami sampaikan pada kesempatan pertama Untuk perkembangan berikutnya ya Kami sangat menunggu Pak Siawani Terima kasih Pak Siawani ya Ya baik Selamat malam Selamat bertugas Kabit Humas Polda Ketika akan menusukan Pisaunya ke bagian perut Berhasil ditangkis Dan yang tertusuk adalah bagian punggung Kami mengulang kembali ya Keadaan kesehatan dari Syekh Ali Jaber Sudah membaik Dan saat ini masih menjalani Masa pemulihan dan juga perawatan Di sebuah rumah sakit Di Lampung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati